Hai Sober, jumpa lagi di channel kami Ranteknis Kali ini kami akan menjelaskan Mengenai Cok Cabang 3 Dan Staker Disini ada Cok Cabang 3 Fungsinya mencabangkan Keluarannya ya, bisa disini Bisa disini, bisa disini Ya, biasanya Kalau di rumah, kalau punya Stop kontak atau cok, colokan Cok, itu cuma satu Lobang, maka digunakanlah Cok Cabang 3 Jadi kami menjelaskan Bagaimana Kita dalam memilih Sebuah cok yang Baik dan bagus Dan benar Disini Kami Kami menjelaskan Bagaimana Cara Ya, atau memilih Stop kontak atau Cok Cabang 3 Yang bagus Ya Usahakanlah Cok Cabang 3 itu Memiliki Sekering ya Atau pengaman Atau disebut juga Fuse Fungsinya Melindungi Rangkaian Atau Melindungi Peralatan Di rumah Dari Tegangan Cosleting Ya Seperti yang Saya pegang ini Ini adalah Cok Cabang 3 Yang dilengkapi Dengan Skring Dimana Letak Skringnya Skring berada Diletak disini Jadi Kalau misalnya Ini gak hidup Perangkatan Elektronika Di rumah Bisa jadi Fuse disini Putus Ambil Obeng Tinggal Diconkel Atau Piso Diconkel disini Akan terdapat Fuse Fuse Atau Skring kecil Skring kecil Untuk Melindungi Ya Peralatan Listrik Di rumah Akibat Tegangan Atau Cosleting Jadi Tinggal Dibuka Tutupnya Dipasang Kembali Seperti ini Ya Tinggal Dimasukkan Seperti ini Lalu Ditutup Kembali Taukah Anda Sober Banyak Yang namanya Terjadi Kebakaran Disebabkan Akibat Cosleting Listrik Ya kan Yang mana Terjadi Cosleting Akibat Tidak 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 Adanya Pius Ya Pada Cok Cabang Tiga Dengan Adanya Pius Bisa Melindungi Peralatan Di rumah Dan Juga Ada Penyebab Lain Seperti Disini Ada Dua Buah Staker Lihat Staker Disini Kalau Anda Lihat Yang ini Kepalenya Agak Sedikit Besar Dibandingkan Ini Agak Kecil Ini Besar Jadi Kalau kita Membeli Cok Ini Usahakan Kalau Kecil Ya Kecil Aja Kalau Besar Aja Jangan Satu Beli Kecil Seperti Ini Kepalenya Cok Atau Colokannya Ini Besinya Dan Jangan Juga Beli Yang Besar Besinya Ini Kenapa Banyak Kejadian Akibat Dari Bedanya Ya Ukuran Dari Ujung Cok Ini Pada Saat Kita Colokkan Disini Yang Besar Ya Di Cok Cok Segitiga Ini Kita Telah Pasangkan Misalnya Ada Lampu Lampu Yang Kita Letakkan Di Depan Rumah Untuk Penerangan Menggunakan Cok Seperti Ini Ya Kita Colok Sepertinya Pas Ya Sangat Bagus Ya Bagaimana Pula Kalau Sudah Kita Pakai Ini Terus Ini Kita Lepas Kita Mencolokkan Yang Lain Kita Menggunakan Atau Membeli Cok Seperti Ini Yang Kita Tidak Samakan Akibatnya Apa Pada Saat Kita Membuat Cok Ini Di Beban Lebih Atau Beban Tinggi Seperti Kita Buat Cok Ini Katakanlah Ke Apa Dispenser Dispenser Itu kan Ada Pemanas Ya Kebetulan Kabelnya Sudah Putus Kita Ganti Yang Ini Kita Colokkan Kesini Memang Betul Hidup Hidup Tapi Bayangkan Yang namanya Pemanas Butuh Arus Yang Sangat Besar Sehingga Ini Pada Saat Dicolok Mengambil Arus Nyempil Atau Hanya Nyenggol Dikit Aja Ya Bagaimana Akibatnya Pasti Akan Timbul Api Ya Api Itu Lama Lama Panas Ya Membuat Lonyot Daripada Cok T Segitiga Ya Cok Segitiga Ini Memang Dibuat Didesain Dia Tahan Api Kadang Ada Benda Benda Di Dekat Sekitar Ini Yang Mudah Terbakar Karena Ini Nyempil Ya Nyempil Ibaratkan Begini Ini Dia Nyempil Seperti Ini Otomatis Berapi Karena Dia Ngambil Arus Berapi Ya Lama-lama Panas Lonyot Lama-lama Terbakar Ya Apalagi Kena Benda Yang Mudah Terbakar Akibatnya Terjadilah Kebakaran Rumah Itu Disebabkan Apa Cosleting Akibat Itu Tadi Ini Terlalu Kecil Usahakan Kalau Membeli Ini Kepala Besar Ya Beli Juga Kepalanya Besar Jadi Pas Masuknya Ya Jangan Setelah Ini Dibeli Staker Yang Kepalanya Kecil Akibatnya Longgar Ya Kita Yang Namanya Orang Awam Ya Biasa Karena Dispensernya Hidup Setelah Diganti Kabel Ini Hidup Kita Anggap Biasa Tapi Tanpa Disadari Karena Ini Kecil Dia Ngambil Arus Nyempil Sehingga Terjadilah Menimbulkan Perapian Atau Berapi Lama-lama Panas Lonyot Tapi Untunglah Disini Menggunakan Cok Segitiga Yang ada Fuse Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Fungsinya Untuk Melindungi Dari Akibat Tegangan Atau Cosleting Seperti Tadi Kan Panas Bisa Bisa Memutuskan Skring Jadi Bisa Aman Tapi Kalau Yang Tidak Menggunakan Pius Sangat Bahaya Kali Jika Menggunakan Ujung Besi Kecil Yang Tidak Pas Atau Lobok Dari Sini Menimbulkan Api Dan Bisa Menyebabkan Kebakaran Jadi Usahakan Beli Sesuai Dengan Kepala Ini Besar Ini Lobang Besar Beli Yang Besar Jangan Sampai Salah Beli Karena Bisa Bahaya Rumah Kita Terbakar Rumah Tetangga Terbakar Hanya Gara Gara Hal Sepili Apalagi Kalau Udah Menumpuk Kabel Disini Ada Cok Disini Ada Cok Disini Ada Cok Tidak Masalah Sebetulnya Kalau Ininya Sama Besar Tidak Beda Ini Udah Disini Besar Pas Disini Kecil Lobok Timbul Api Timbul Api Lama Lonyot Apalagi Kena Benda Yang Mudah Terbakar Akhirnya Kebakaran Beginilah Saya Jelaskan Tips Dari Saya Agar Menggunakan Stop Kontak Atau Cabang Tiga Yang Memiliki Spius Sekering Dan Usahakan Kepalanya Juga Harus Disamakan Kalau Kecil Ya Kecil Aja Kalau Besar Besar Aja Jangan Setelah Dicolok Besar Dialonggar Habis Dicolok Yang Kecil Otomatis Terjadilah Dia Pengambilan Arus Apalagi Bebannya Besar Berapi Perangkat Kita Atau Peralatan Elektronika Di rumah Kita Akhirnya Rusak Lebih Bahaya Lagi Kalau Terjadi Kebakaran Ya Lihat Ya Usahakannya Untuk Menindungi Peralatan Rumah Atau Kebakaran Dari Akibat Cosleting Listrik Demikianlah Tutorial Yang kami Berikan Mudah-mudahan Ini Memberi Manfaat Bagi Kita Semua Apalagi Banyak Terjadi Kebakaran Akibat Cosleting Arus Beban Yang Diambil Dari Stop Kontak Yang Tidak Sesuai Kepalanya Atau Ujung Sehingga Menyebabkan Terjadinya Berapi Atau Menyebabkan Kebakaran Terima Kasih Jangan lupa Subscribe Like And Share Postingan Kami Agar Memberikan Pengetahuan Bagi Masyarakat Seluruh Indonesia Dalam Penggunaan Cabang Segitiga Atau Dalam Penggunaan Staker Ini Yang Mana Yang Cocok Yang Biasa Digunakan Itu Juga Yang Digunakan Jangan Membeli Yang Karena Murah Tapi Dungnya Kecil Tari Tidak Cocok Ya Tapi Gimana Apakah Di Standar Indonesia Ini Tidak Sama Kepalanya Atau Memang Ada Disesuaikan Dengan Pasangnya Cuma Hanya Dibeli Kepalanya Saja Harusnya Ini Ada Pasangan Sesuai Peraturan Indonesia Di Puil Itu Ada Itu Peraturan Umum Instalasi Listrik Ya Atau Standar Nasional Indonesia Disini Dimana Standar Ya Coba Cari Tahu Ya Searching Di Google Standar Nasional Indonesia Ya Mengenai Stop Kontak Benda Benda Kalau Ini Sudah Benar Mengguna Camp Fuse Dan Ada Lampu Indikator Kalau Lampu Indikator Hidup Ya Berarti Fuse Masih Aman Tapi Kalau Misalnya Indikator Lampu Indikator Dari Saat Dicolok Setelah Di rumah Di Dinding Ternyata Ini Tidak Hidup Lampunya Ini Lampu Indikator Warna Merah Tidak Hidup Berarti Fuse Putus Mudah Saja Jadi Kalau Fuse Hidup Berarti Aman Akan Saja Demikian Salam Seber